Pada doa yang dirahmati Allah Saya Tidak akan menyampaikan sesuatu Karena saya tidak punya sesuatu Seperti yang dikatakan oleh Para ulama Faqidu syaih Layu'ti syaih Orang yang tidak punya sesuatu Yang tidak akan bisa memberikan sesuatu Yaitu Tidak lain adalah saya Terus ngapain dong Datang kesini Mau tabaru Ngalak berkah sama Antum semua Atu'atus sholihun Orang-orang yang sholih Dan saya ingin sampaikan juga Ke Antum semua Keberadaan saya Dengan teman-teman Fordai Juga Naipeng lah Niat Naipeng masuk surga gitu Saya tidak punya kontribusi apa-apa Di Fordai Hanya sebagai sesepuh saja Paling tua mungkin Di antara Antum semua di Fordai Oleh karena sekali lagi Saya dari dulu senang saja Kumpul sama orang-orang baik Terlebih muda-muda Ya karena sekali lagi Akan terus menjaga semangat saya Untuk seperti Antum muda-muda Tapi niat saya sekali lagi Tabaru Ya sama Antum semua Dan Nipeng lah Nipeng ke surga Semantum semua Insya Allah Ya mungkin 5-10 menit Barangkali ya Nggak tahu ini namanya apa Saya hanya Ngerenung aja Tentang Adi Akademi Dai Inspiratif Nah saya hanya Ngerenung kata Dai gitu Ternyata Di dalam Al-Quran Rasulullah memang disebut Dai oleh Allah Dan nggak pernah Satu kalipun disebut Mubalik Ya ayuhan nabiyu Inna arsalnaka Syahidau Wa mubashirau Wa nadira Wa da'ian Ilallah Bi idnihi Wasirajam nirah Al-Ahzab Surah 33 Ayat 45 Ayat 46 Hai nabi Aku mengutus kamu Kata Allah Syahidat Sebagai Saksi Ya Wa mubashiran Dan aku mengutus kamu Untuk memberikan Menyampaikan kabar gembira Bahwa orang-orang yang berbuat Amal soleh Didasari dengan Keikhlasan Nanti masuk surga Sampai Nah Muhammad Wa nadira Dan aku mengutus kamu Sebagai orang yang Memberikan peringatan Jangan pada berbuat dosa Ya manusia Karena apa Ancamanya Adab yang berdiklah Di ayat 46 Wa da'ian Tapi sekaligus Aku mengutus kamu Posisinya sebagai Da'i Ya kira-kira Menurut Andum Ini saya Ngajakmu berlajar Da'i Dengan Mubalik Beda Beda bersama Ya jadi Renungan saya itu Beda banget Gitu ya Ya mungkin Antum ada yang sependapat Ada yang gak sependapat Gak masalah Ya Yang penting Apapun yang kita ucapkan Harus Dilandasi dengan Ayat-ayat Ataupun hadis Jadi Kalau mau balik itu Insidental Jarang-jarang lah Ya Kablik Akbar Maulid Nabi Isra Mi'rod Gemamu Haram Setahun sekali Betul tidak Ya di kampung Antum Di mesjid Atau di pungan Kalau bikin Isra Mi'rod Setahun berapa kali Sekali lah ya Bener kan Ya itu Orangnya disebut Mubalik Betul kan Tablik Oh gitu ya Kalau tablik Jarang-jarang Iya Makanya Tablik itu Sifatnya Hanya Sebatas Syiar Gemah Gaun Kalau produk Promosi Ya Inilah kami Komunitas Muslim Warga Depok Sebatas itu aja Yang namanya Syiar ya Iklan ya Pasti banyak yang nonton Tapi Sebatas Syiar Ya Dan Kita ingin yang lebih Intens lagi Di bawahnya tablik itu Namanya Taklim Taklim perkantoran Taklim di komplek Taklim di mesjid Rata-rata ya Sebulan sekali Ya Ada tafsir Ada hadis Ada fikir itu Kalau taklim Sudah kayak gitu Kalau tablik akbar Gak bisa Bahas fikir Bahas hadis Gak bisa Tablik akbar Itu bikin tema Tema apa ya Isra Mirud Tahun ini Temanya apa nih Moli tahun ini Bikin tema Kalau taklim Pasti ada Lebih spesifik Pekan pertama Tafsir Kedua hadis Ketiga Syiroh Ya kan Kempat Misalnya Sakopah Islam Ya Tapi lagi-lagi Taklim itu Sifatnya Hanya Teskif Untuk Memperluas Menambah Wawasan Ya Otomatis lah Karena tiap bulan Ada kajian hadis Ada kajian fikir Ada kajian syiroh Wawasan Tafsir Hadis Fikir Nambah Tapi Ya ini Pengamatan Di lapangan ya Tidak serta-merta Orang Wawasan Keislamannya Nambah Komitmen Amalnya Berbanding lurus Dengan ilmunya Ya Di lingkungan saya Panitia Isra Mirod Sholat Subuhnya Pada kesiangan Manil panitia Padahal yang diundang Tiga Mubalik Top Satu Di antaranya Habib Kalau di lingkungan saya Itu masih tradisi Pokoknya Kalau tabelk abar Minimal Dua pencerama Sampai tiga pencerama Dan salah satunya Harus Habib Di lingkungan saya Kan luar biasa tuh Dari Dari Mubalik Mubalik Top Ya bisa sampai jam 2 Ya Apa yang dibicarakan Ya namanya Momen Isra Mirod Ya sepitar masjid Dari masjid Betul kan Seputar Sholat 5 waktu Seputar Sholat berjamaah Cuman gaya penyampaian Tiga Mubalik Beda-beda Tapi isinya ya Dari masjid Ke masjid Tentang sholat Tentang sholat berjamaah Eh begitu ada Sumpuh Yang sholat berjamaah Ya tetap aja Satu-sat korang Dan padita isro mirod Pada kesiangan Mana nih Capaian Tadi malam Kira-kira Mananya apa Emang tabelk abar Sebatas syian Jadi Yang didapat Tadi malam tuh Lewat aja Dari sini Lewat aja Ya Nah kalau talib Agak intens Tapi sekali lagi Tidak setamerta Ya kan kita Kalau muslimin Ilmu wawasan Keislamannya nambah Terus komitmen amalnya Berbanding lurus Kan semua kita Kalau muslimin Secara umum Tau kan Keutamaan baca Al-Quran Ya Tapi coba Di absen Siapa diantara kita Satu RT Yang setiap hari Satu Jus Kan sedikit banget Semua kita Seawam apapun Tau keutamaan Salat malam Coba di absen Kalau muslimin Sehert Seberapa banyak Yang tiap malam Tahajud Tuh Berarti apa Tidak serta-merta Ilmunya tinggi Amalnya berbanding lurus Dengan ilmu Nah Akademi Dai Inspiratif Ini nih Buat saya Inspiratif Bagaimana ya Orang ilmunya Nambah Komitmen amalnya Palingka Mendekati Gitu Ternyata memang harus Antum yang kerja Dai Dai itu Membina Mananya Ya Targetnya apa Membentuk Takwin Membentuk apa Membentuk Karakter Karakter apa Ya karakter Keislaman Jadi agar Ilmu-ilmu Agama Yang aneh Yang antum Sampaikan Benar-benar Membentuk Kepribadian Tahu tentang Sholat Tuhan Rajin Sholat Tuhan Tahu Kutaman Bangun malam Rajin Bangun malam Tahu Kutaman Al-Quran Rajin Baca Al-Quran Nah Supaya terbentuk Ilmu Islam Menjadi karakter Gimana Ternyata harus Didakwahi Didakwahi Itu artinya Dibina Dibina Itu artinya Intens Benar emang Di surah 18 Ayat 28 Nah inilah Dasarnya ya Al-Kahfi Ayat 28 Boleh Buka juga Al-Quran Atau Ada aplikasi Al-Quran 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 Sabar Muhammad Kuat-kuatkan Ya artinya Apa itu Da'wah Dalam arti Membina Itu pekerjaan Berat Makanya Kata Allah Kuat-kuat Tim Nafsaka Itu Taukid Wasbir Sabar Kamu Nafsaka Dilmu Kuat-kuatkan Untuk Senantiasa Berkumpul Dengan Orang-orang Al-Azina Jama Betul Tapi Ternyata Jama Disini Itu Jama Terbatas Ini Yang Harus Dilakukan Oleh Kita Dai Buat Saya Inspiratif Semua Kita Harus Melakukan Seperti Yang Allah Perintahkan Di ayat ini Emang Berapa Al-Azina Di ayat 6 Orang Ditafsir Siapa Al-Azina Yang Rasulullah Diperintah Untuk Kumpul Senantiasa Dengan Orang-orang Ini Bilal Bin Rabah Ammar Bin Yasir Suhaib Ar-Rumi Khabab Ibn Ard Sa'ad Bin Nabi Waqas Abdullah Ibn Mas'ud 6 Pertanyaannya Kalau untung Ngumpul Dengan 6 Orang Ini Namanya Tablet Akbar Taklim Apa Halakoh Ngumpul Dengan Orang 6 Orang Ini Namanya Tablet Akbar Taklim Apa Halakoh Buat Saya Inspiratif Kita Semua Memahami Ayat ini Seperti Itu Kenapa Membentuk Makanya Kata Allah Bilhudati Wal Asyji Muhammad Kumpul Dengan 6 Orang Itu Pagi Dan Sore Allah Tidak Menggunakan Kata Aok Yang Artinya Atau Maknanya Atau Memilih Tapi Allah Menggunakan Huruf Atof Wa Wa Itu Artinya Dan Dalam Menggabungkan Muhammad Kamu Kumpul 6 Orang Itu Se-intense Mungkin Pagi Dan Sore Kenapa Tujuan Daih Tujuan Dabat Membentuk Karakter Gak Bakal Terbentuk Ilmunya Gak Akan Nempel Menjadi Karakter Kalau Ketemu Murid Setahun Sekali Gak Bakal Gak Bakal Membentuk Karakter Kalau Guru Ketemu Murid Kiyai Ketemu Santri Mahasiswa Ketemu Doseb Setahun Sekali Nenang Tapi Gak Jadi Karakter Berarti Agar Menjadi Karakter Harus Ketemu Murid Murid Ketemu Guru Se-intense Mungkin Berapa Kali Se-intense Mungkin Disebut Dalam Al-Quran Seminggu Ketemu Murid 14 Kali Bayangin Ada Halakoh Baru Seminggu Sekali Hanya Hasilnya Kayak Antum Kalau 14 Kali Gimana Itulah Rasulullah Mampu Membangun Khairul Kurun Generasi Terbaik Kayak Begitu Rasulullah Makanya Cucur Kita Belum Inspiratif Kalau Setelah Selesai Ini Tidak Punya Komitmen Untuk Membina Sesara Inteks Cuma Ngan Dili Dipanggil Ngan Dili Dipanggil Ngan Dili Dipanggil Itu Gak Istifat Yang Yang Namanya Si Ratip Yang Namanya Ditongkrongin Diurusin Jadi Inteks Luar Biasa Terbentuk Sering Itu Membentuk Karakter Terbentuk Kalau Tidak Inteks Tidak Terbentuk Saya Sebulan Sekali Ini Saya Memukis Akis Berbagi Sering Sering Ada Ngisi Mulia Dua Diberi Mau Depan Sekarang Lagi Off Aja Kenapa Teman Kementerian Bimu Untuk Ada Beberapa Yang Ikut Halakoh Ya Kalau Enggak Salah Dua Sampai Tiga Halakoh Misalnya Ya Saya Enggak Sebut Moroginya Kalau Misalnya Antum Ya Misalnya Antum Berimu Yang Ikut Halakoh Mas Saya Oke Ketemu Seminggu Sekali Benar Kan Kata Saya Eh Besok Ada Kegiatan Adi Antum Anda Sarankan Ikut Ya Siap Siap Ya Karena Sudah Satu Tahun Ketemu Seminggu Sekali Pasti Kalau Dikasih Intrusi Bagi Seltat Pada Saat Yang Sama Pada Saat Yang Sama Komandanya Manggil Ya Kamu Besok Harus Pergi Kemana Pertanyaan Saya Antum Ikut Kesini Muroginya Apa Hintum Ikut Komandanya Di sana Jawab Ikut Arahan Saya Atau Ikut Komandanya Di sana Jelas Bang Kenapa Antum Ketemu Saya Seminggu Sekali Dia Apel Sehari Tiga Kali Dibilang Apel Pagi Apel Juhur Apel Sore Apel Mau Ketemu Komandanya Kenapa Dia Lebih Tangat Kesana Iyalah Lebih Sering Di Intrusi Sehari Tiga Kali Sama Ini Seminggu Sekali Kadang-kadang Juga Minta Izin Kadang-kadang Juga Tidak Datang Tanpa Sebab Betul Jadi Kalau ingin Membentuk Intent Itu Ayatnya Ternyata Ayat ini Dipakai Oleh Orang-orang Angkatan Di seluruh Dunia Angkatan Darat Laut Udara Di seluruh Dunia Mengamalkan Ayat itu Harus Harusnya Kita Ya Makanya Inspiratif Ya Sekali lagi Saya Mengajak Hantu Gak Susah Soalnya Menurut Saya Jadi Dai Itu Lebih Mudah Ketimbang Jadi Mubalik Ya Benar Kenapa Ya Jadi Dai Duduk Sekali 6 Orang 7 Orang Ya Kalau Mau balik kan Masya Allah Luar biasa Ya 500 1000 Berapa 1000 Orang Jelas Tidak Jadi Duduk Yang Intens Dengan Mereka Pagi Dan Sore Ngatakan Begitu Rasulullah Sampai Diperingatkan Allah Wala Ta'du Aina Ka'an Uhum Jangan Kamu Palingkan Mata Muhammad Dari Mereka Yang 6 Artinya Neneng Jangan Kamu Tinggalin Oh Gitu Kesimpulannya Tablik Itu Untuk Siar Taklim Untuk Teskif Memperluas Wawasan Kalau Halak Kalau halakoh Untuk Takwin Membentuk Jadi Kalau ingin Terbentuk Diri Kita Murid Kita Ya Ya Harus Seperti Itu Ya Ya Mungkin Jadi Dari Tidak Terkenang 6 Orang Tidak Ada Yang Meliput Ya Berapa Orang Si Standarnya Kalau Kita Ingin Membentuk Di Surah Al-Kafi Disebut 6 Orang Tadi Tapi Di Surah Asaf Surah 61 Ayat Terakhir 14 Itu 12 Orang Kayak Bimbel Ya Kayak Bimbel Ya 5 Orang 7 10 Orang Bimbel Ya Anak Antum Anak Kita Ikut Bimbel Seminggu Dua Kali Jam Setengah Tujuh Maghrib Ampe Jam Sembilan Malam Jam 21 Ya Dua Jam Ngurusin Sepuluh Orang Sementara Anak Teman Kita Cuman Ikut Sekolah Sekolah SD Biasa Apalagi MP Biasa Ya Madrasa Dinia Biasa Ada Guru Madrasa Guru MI Ya Di Cagar Alam Di Gurunya Satu Satu Jam Pelajaran 45 Menit Kira-kira Kalau kita Kalau Antum Guru Ngasih PR 48 Orang 45 Menit Cukup Nggak Buat Ngoreksi Nggak Bakal Makanya Jangan Heran Kalau MI Kelas 2 Belum Bisa Baca Nggak Keurus Betul Tidak Beda Nama yang IT-IT Sekelas 25 Gurunya Depan Belakang Ngasih PR Bagi Dua Terurus Bimbel 7 Orang Waktunya 2 Jam Wah Lebih Hebat Lagi Itu Namanya Halak Itu Ayat Ya Jadi Sekali lagi Makanya Kalau kita Ditanya Untuk Apa sih Kita Berdakwah Dalam Arti Membina Surah Al-Kahfi Ayat 28 Da'wah Disitu Artinya Membina Dan Dibina Ya Karena Da'wah Adalah Menjadi Wasil Atu Tagir Sarana Untuk Melakukan Perubahan Yang Paling Dahsyat Jadi Jangan Mengarep Umat Ini Akan Berubah Komitmen Terhadap Islam Dengan Total Kalau Nggak Dibina Secara Intens Ya Jadi Biar Nggak Ada Kaum Muslimin Yang Berkata Islam Yes Syariat Islam No Ya Memang Harus Dibina Ya Sekarang kan Masih banyak Umat Islam Saudara Kita Yang Punya Statement Kuat Jadi 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 Keyakinan Islam Yes Syariat Islam No Saya Muslim Tapi Saya Nggak Mau Dengan Aturan Allah Banyak Banget Ya Betul Kan Ya Itu Repet Buat Kita Itu kan Logikanya Sama Dengan Saya Mau Tinggal Disini Di lingkungan Yang dipimpin Oleh Bapak Sebagai Seorang RT Tapi Saya Nggak Mau Mengikuti Aturan Yang berlaku Disini Gimana RT Saya Namanya Mahmud Ini Istri Saya Ini Anak Saya Lapor Mau Tinggal Disini Beli Rumah Disini Terima Kasih Laporannya Saya Terima Pak Mahmud Sebagai Pak Mahmud Dan Istri Keluarga Betah Tinggal Disini Oh Iya Pak Mahmud Pak Mahmud Kan Warga Baru Saya Sebagai RT Memwakili Semua Warga Masyarakat Saya Sampaikan Tata Tertib Di Limuan Ini Ada Kerja Bakti Ada Ronda Ada Iuran Sampah Ada Iuran Keamanan Ada Iuran Makam Ada Iuran Insidental 17 Agustus Maulid Nabi Selamikrat Sengaja Saya Sampaikan Maklumat Ini Agar Pak Mahmud Dan keluarga Bisa Jadi Warga Yang Baik Disini Oke Apa Jawaban Pak Mahmud Maaf RT Saya Beli Rumah Disini Dan Saya Dengan Keluarga Mau Tinggal Disini Tapi Saya Tidak Mau Ikut Aturan Itu Kalau Antum RT Pak Mahmud Apain Kalau Antum Ketua RT Kira-kira Pak Mahmud Antum Apain Ini Dai Dai Dia Meyakinkan Pak RT Murusin 40 50 Kakak Punya Aturan Yang Harus Semua Warga Tuntuk Kita Enggak Boleh Gagal Paham Allah Pencipta Langit Bumi Masa Enggak Punya Aturan Kalau Sudah Kayak Begini Nanti Perlahan Kita Menjadi Umat Islam Islam Yes Syariat Islam Yes Nah Untuk Kayak Begini Gak Bisa Pakai Dablik Abad Gak Bisa Pakai Tanglim Harus Dibina Secara Intens Ditongkrongin Sahabat Ya Sudah Paham Belum Yang kemarin Belum Ulang Lagi Bukan Lalu Bahas Apa Kutama Sholat Duhah Alhamdulillah Siapa Diantar Antum Yang Peran Ini Sholat Duhah Lima Kali Berapa Kali Atau Kali Berapa Kali Atau Kali Disupport Untuk Apa Supaya Sholat Duhah Yang Sudah Kita Bahas Jadi Karakter Itu Namanya Mentor Mentor Bagaimana Ilmu Yang Sampaikan Menjadi Karakter Butuh Pendampingan Yang Intens Keberasaman Yang Intens Makanya Sekali lagi Jangan Sampai Akademi Dan Inspiratif Kehilangan Ruh Buat Saya Tanpa Ini Akademi Kehilangan Ruh Jadi Kita Harus Siap Berubah Dan Siap Melakukan Perubahan Harus Seperti Itu Nah Kalau Retorika Retorika Saya Kira Insya Allah Ya Mungkin Sekilas Saja Retorika Itu Penting Bagi Kita Baik Nanti Antum Diundang Dalam Sekala Tablet Abar Diundang Untuk Masih Bulanan Ya Bahkan Kita Posinya Sebagai Kombina Untuk Sepuluh Santri Gitu Ya Delapan Santri Yang Pertama Adalah Penguasaan Materi Jelas Itu Ya Mungkin Sudah Disampaikan Lah Wala Bisa Bisa Jangan Lain Jadi Jangan Sampai Menjadi Mubalik Kondang Tapi Bacaan Al-Qur'anya Belepot Baca Hadis Baca Hadis Penguasaan Materi Isti'ab Orang Juga Enak Kalau Melihat Orang Menyampaikan Materi Menguasai Enak Enak Kira Kita Pernah Dengerin Ustaz Adi Hidayah Ustaz Abdus Salmat Enak Kenapa Penguasaan Materinya Mantap Itu Retorika Kuasai Materi Jangan Jangan Sampai Menyebut Ayat Sekian Surah Sekian Tapi Ayat Nggak Hapal Harus Hapal Hapal Jadi Retorika Penguasaan Materi Penting Sangat Amat Penting Kemudian Yang kedua Retorik Sedikit Pilihan Kata Yang tepat Kan Beda Da'wah Di kalangan Mahasiswa Dengan Da'wah Di kalangan Ma'emah Di kampung Beda banget Ya Anak Merasakan Jadi Kalau Da'wah Di kalangan Ma'emah Jangan Terlalu Banyak Menggunakan Istilah-istilah Yang sulit Mereka Bahasa Biasa-biasa Saja Kalau Di kalangan Mahasiswa Kalangan Interektual Ya Mungkin Pake Bahasa-bahasa Yang ini Yang ada Masalah Ya Jadi Sekali lagi Pilihan Kata Juga Akan Berpengaruh Karena Ketika Pendengar Tuh Apa sih Tadi Maksudnya Ngomong Apa sih Tadi Sudah Mulai Tidak Fokus Tuh Ya Tadi Ngomong Apa sih Tadinya Misalnya Inspiratif Buat Antu Tapi Mungkin Ada kalangan Mahasiswa Di kampung Inspiratif Itu Apa Ya Kata Inspiratif Tidak Usah Digunakan Untuk Komunitas Tertentu Jadi Pilihan Kata Itu Menjadi Bagian Yang Harus Diperhatikan Teratorik Kemudian Performa Teratorik Performa Penampilan Kalau Sebatas Antum Masih Ceramah Buat Halako Minah Normal Normal Aja Pakai Baju Lengan Pendek Tapi Kalau Antum Ceramah Tahunan Jangan Pakai Baju Lengan Pendek Tablet Abar Maulid Nabi Pakai Lengan Pendek Jangan Tapi Itu Performa Jadi Kita Apa Namanya Memahami Memahami Situasi Dan Kondisi Saya Pernah Hutbah Jumat Di Masjid Al-Makmur Tanah Abang Tahu Ya Al-Makmur Tanah Abang Tahu Kayak Gini Menurut Standar Rumah Rapi Gini Ya Assalamualaikum Tahu Tahu Sudah Sampai Mana Ini Jalan Haji Mas Mansur LB Iki Kata Saya Bikin Pusat Nanti Lewat Belakang Lewat Pintu Imam Taib Taib Terus Nyampe Begitu Lagi Imam Masuk Masjid Apanya Pusat Ini Waktu 10 Menit Lagi Antum Salin Dulu Ya Suruh Ganti Pakaian Oh Taib Taib Tidak Komplen Tidak Udah Disiapin Berbagai Gamis Berbagai Ukuran Oh Gitu Begitu Selesai Hutbah Jum'a Dengan Pakaian Yang Sudah Disiapkan Oleh Pengurus DKI Afanya Tadi Pusat Mendadak Sebelumnya Nggak Ngasih Kabar Biasanya Kan Dua Hari Dikasih Kabar Biar Mungkin Jadi Maklum Adanya Takut Saya Kaget Enggak 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 Kalau Disini Ceramah Seperti Baju Yang Ustaz Pakai Itu Jemaahnya Bubartan Jadi Harus Kayak Gitu Nah Itu Namanya Masuk Materi Fik Udawah Enggak Pakai Baju Apapun Yang Penting Tidak Menyalahi Aturan Syariah Kadang Kadang Saya Ceramah Pakai Sorban Kadang Kadang Tidak Pakai Sorban Kadang Serban Diperlukan Kadang Kadang Enggak Yang Kayak Begitu Harus Kita Pahami Itu Masuk Bagian Retorik Jadi Sekali Lagi Performa Itu Sangat Penting Penampilan Itu Sangat Penting Buat Kita Kemudian Yang Terakhir Mungkin Harus Menggunakan Bahasa Yang Komunikatif Bagaimana Sarban Apa Khabar Bapak Bapak Ada Tugur Sapa Ya Jadi Mata kita Juga Gak Kesono Terus Gak Kesana Terus Ya Kita Coba Kayak Begini Artinya Berbagi Perhatian Sehingga Semua Auden Yang Ada Di Depan Kita Merasa Diperhatikan Kalau Mereka Merasa Diperhatikan Feedback Mereka Mereka Mendengar Apa Yang Kita Sampaikan Jadi Kalau Kesitu Terus Yang Disono Main HP Persona Terus Yang Disono Pules Ya Makanya Gimana caranya Supaya Kita ceramah Menyampaikan Gak ada yang main Handphone Gak ada yang Ngobrol sendiri Gak ada yang Pules Ya halakoh lah Halakoh mah Makanya Sekali lagi Intensitas Sering Plus Dibarengi Mutabaha Mutabaha Itu evaluasi Emang Seribu orang Bisa Dimutabaha Dower Dower lah Kita Ya Seribu orang Tilawahnya Dimutabaha Satu ayat Jadi Tasin Satu Satu Dower lah Kita Ya Rasulullah Mutabaha Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah Selat subuh Kadang-kadang Rasulullah Gak Wirit Siapa Dia Antara Antum Yang Tadi Malam Bangun Kiamulail Kenapa Karena Rasulullah Sudah Menyampaikan Tentang Hikmah Dan Fadilah Kiamulail Masya Allah Sahabat Sekitu Banyaknya Gak ada Yang Kiamulail Abu Bakar Dengan Malu-malu Mengangkat Tangan Kenapa Ya Rasulullah Nanya Takut Ria Duh Duh Mutabah Yang Kedua Siapa Dia Antara Antum Yang Tadi Malam Sahur Dan Sekeluarga Niat Menjalankan Ibadah Sunnah Sudah Pernah Disampaikan Keutamaan Puasa Sunnah Ternyata Segitu Banyak Yang Sahabat Gak Ada Lagi Lagi Alhamdulillah Rasulullah Tadi Malam Saya Sekeluarga Sahur Insyaallah Niat Puasa Mudah-mudahan Sampai Luar Biasa Ini Apa Mutabah Terakhir Siapa Dari Malam Dantara Antum Yang Sebelum Subut Tiba Sebelum Adhan Udah Bangun Berbagi Bengkisan Kepada Tetangga Yang Kurang Mampu Gak Ada Lagi 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 Yang Buk Bakar Udah Rasulullah Kenapa Antum Enggak Cukup Gitu Kira Kira Yang Lain Kalau Antum Yang Lain Selain Bukar Kira Kira Besok Kiam Mulai Gantung Kira 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 Senin Saur Gak Kira Kira Kita Senang Berbagi Gak Iyalah Kenapa Takut Ditanya Oh Berarti Kalau Ingin Melokat Emang Harus Inten Harus Mutabah Taklim Yang Datang Yang Gak Datang Gak 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 Mutabah Makanya Sekali Lagi Saya Selaku Membinah Disini Mohon Maaf Hanya Mengingatkan Saya Dan Antum Semua Peserta Akademi Ini Jangan Saka Kehilangan Ruh Kita Antum Boleh Jadi Tablik 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 Hebat Jadi Mu'alim Mu'alim Tapi Jangan Pernah Ditinggalkan Sisi Kita Membinah Karena Ini Yang Sangat Amat Ditekankan Allah Kepada Nabi Sehingga Menghasilkan Generasi Khairul Purun Sudah 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 Saya Banyak Banyak Itu Sampaikan Praktik Nanti Praktek Saya Sudah Yakin Banget Antum Tinggal Mempraktikan Dan Saya Tidak Harus Gimana Gimana Lagi Mudah Mudah Sekali Lagi Allah Memberkahi Kita Semua Dan Allah Memberkahi Kerja Teman Teman Luar Biasa Dan Semua Tim Yang Terlibat Buat Saya Bukan Satu Jempol Usad Hidayat Saya Dua Jempol Kalau Tidak Dikatakan Tidak Sopan Saya Empat Jempol Kaki Luar Biasa Jadi Saya Hanya Nebing Nebing Sama Mereka Mereka Mudah Mudahan Aja Ngumpul Sama Orang Baik Tidak Saya Keseret Gitu Jadi Baik Saya Ngumpul Dengan Calon Caron Surga Mudah Mudah Saya Keseret Sama Insya Allah Saya Melihat Wajah Wajah Antum Sudah Seneng Banget Pokoknya Sudah Seneng Banget Kita Sebagai Orang Tua Anah Udah Aja Gak Bisa Ngasih Yang Spektakular Spektakular Yang Spektakular Dari Teman Teman Saya Ini Ada Disini Jadi Sekali Lagi Poin Penting Buat Aneh Jangan Sampai Kita Adik Kehilangannya Allah Kalau Kehilangannya Umat Gak Akan Berubah Komitmennya Kayak Gitu Terus Jadi Kalau Berubah Harus Sabar Capek Lelah Letih Ya Karena Apa Besok Ngumpul Di rumah Siapa Likoh Di rumah Ini Saya Datang Sendiri Pulang Sendiri Sama Memulitnya Pekan Depan Di rumah Siapa Di rumah Ini Saya Datang Sendiri Dan Datang Sendiri Dan Kepernah Dapat Amplok Beda Membalik Makanya Apa Allah Udah Ngingetin Muhammad Ini Kerjaan Capek Lelah Ya Tapi Allah Akan Ngasih Pahala Yang Spektakular Seimbang Dengan Lelah Dan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Atta'ala Menjadikan Kita Mubalik Mualim Dan Da'i Yang kokoh InsyaAllah Wallah Alhamdulillah Saya Tidak Bisa Ngobrol Lama-lama Dengan Hantum Karena Saya Harus Jalan Nanti Ada Di Apa Namanya Kafling UI Tanah Baru Ya Mudah-mudahan Acara Sampai Akhir Lancar Sukses Dan Berkah Sampai ketemu lagi InsyaAllah Di lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Membentuk Matunya Untuk kembali Ke jalan kebaikan Kama Karakternya Seperti biasa Baik yang online Ataupun offline InsyaAllah Di setiap sesi Yang kedua ini Yang akan ada Sesi pertanyaan Sekaligus Doorpress Jadi Ada dari Salah satu Peserta Yang Memberikan Salah satu Hadiannya Ataupun Sebagai Tahap Penyikmah Penyikmah Kepada Peserta Adi InsyaAllah Kita Buka dulu Satu Penanya Offline Dan Satu Penanya Online Pada Offline dulu Silahkan Satu Satu Yusuf Pada Tafat Berhasil Rasta Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin Pertanya Pak Kiei Da'wah Yang Baikkan Dari Kemarin Ustaz Ustaz Yang Sudah Mengisi Yaitu Bil Hikmah Yang Apa Si Buka Siron Masih Kabar Gumbira Nah Yang Menjadi Pertanyaan Saya Sepertinya Udah Dari Kemarin Pengen Baru Dapat Kesempatannya Sekarang Nah Apakah Da'wah Yang Dilakukan Oleh Habibana Muhammad Ridik Sihab Melalui FPI Bahkan Terhasil Mempersatukan Umat Islam Dalam Acara 212 Kemarin Dan Jujur Saya Merasa Setelah Terjadi 212 Seperti Ada Perubahan Bekejolak Umat Islam Bangkit Suruh Dunia Nah Itu Apakah Da'wah Yang Berhikmah Atau Bukan Dikiai Sedangkan Da'wah Bunyau Kan Kita Tahu Atau Mungkin Propagandanya Orang Kafir Supaya Kita Berpikir Seperti Itu Itu Kan Keras Dan Sebagainya Mungkin Itu Aja Sudah Terima kasih Hikmah 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 Itu Bukan Berarti Satu Cara Ya Ya Kayak Kita Misalnya Nanda Sudah Masih Waktu Sholat Percaya Ya Kemesid Tapi Anak Kita Kok Gak Resol Ya Pagi Alham Kedua Agak Agak Tinggi Itu Intonasinya Udah Dengar Adhan Kan Hanya Dengar Saya Itu Bukan Berarti Hikmah Ya Jadi Hikmah Itu Sekali Lagi Ya Disesuaikan Dengan Situasi Kondisi Dan Disesuaikan Dengan Karakter Ya Bagaimana Dengan Dakwah Yang Antum Sebutkan Tadi Ya Insyaallah Hikmah Karena Ya Semuanya Sudah Melakukan Tahapan Tahapan Ya Dapat Info Yang Valid Dari Para Asatid Jadi Kalau Misalnya Beliau Melihat Di Satu Tempat Adanya Kemungkaran Atau Miras Atau Apa Itu Lapot Kak Parang Kasih Tahu Ya Maksudnya Apa Ya itu Bukan Wilayah Saya Makanya Kasih Tahu Ya Dikasih Waktu Seminggu Ya Pak Polisi Harus Selesai Karena Meresahkan Warga Kok Enggak Ada Ini Ya Pak Polisi Mohon Maaf Nih Kalau Minggu Ini Gak Dilakukan Biar Kami Yang Turun Ya Itu Hikmah Ya Gak Hikmah Itu Kalau Ucuk Ucuk Bukan Domain Saya Tapi Langsung Saya Brak 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 Ya Tapi Kalau Sudah Disampaikan Ngikutin Prosedur Ya Insya Allah Itu Masih Dalam Wilayah Hikmah Begitu Ya Kemudian Kalau Secara Luas Gitu Ya Kita Gak Hikmah Ya Gak Hikmah Nih Kalau Khutbah Jumat Tablet Abartahunan Ngomongnya Masalah Hilafiah Itu gak Hikmah Ya Dari Momen Momen Bulanan Yang Kemungkinan Kita Hanya Akan Datang Sebulan Sekali Kemungkinan Kesitu Diundang Setahun Sekali Ngomongnya Jangan Masalah Hilafiah Apalagi Antum Mengambil Pendapat Yang Antum Yakini Wah Ya Luar biasa Jadi Bagaimana Yang kita Sampaikan Biar Hikmah Ambillah Materi Materi Yang Lebih Mengarah Kepada Weh Datul Umah Umat Bersatu Ya Jadi Kalau kita Ingin Bersatu Dari Mana Maksudnya Akidah Pasti Akidah Pasti Gak Bisa Widatul Umat Lewat Fikih Karena Fikih Itu Doni Paduga 90% Fikih Doni Ya Kata Ulama Ini Ini Kata Matipi Ini Ini Kata Matipi Ini Doni Ya Jadi Sekali Lagi Ambil Masalah Masalah Yang Sekali Lagi Disepakati Oleh Semuanya Tentang Bagaimana Agar Kita Makin Mencintai Allah Mau Ormas Apapun Dalam Pantek Indonesia Mau Madhab Apapun Yakin Semua Sepakat Bahwa Umat Islam Harus Makin Cinta Sama Allah Gitu Ya Mari Batul Islam Apa Sih Makna Islam Insya Allah Semua Madhab Apapun Ormas Apapun Pastilah Kita Harus Sepakat Dengan Makna Islam Itu Apa Kita Tampilkan Ayatnya Satu Per Satu Ya Ini Makna Islam Yang Pertama Ini Ini Ayat Nihadis Jadi Jangan Kunut Yang Benar Itu Sukuk Pakai Kunut Yang Tidak Teribut Disitu Betul Tidak Makanya Kata Kita Berusaha Wihdatul Umat Tapi Lewat Masalah Hilafiyah Itu Namanya Sesuatu Yang Mustahil Artinya Tidak Mungkin Wihdatul Umat Lewat Masalah Hilafiyah Jadi Kalau Bahas Hilafiyah Harus Studi Yang Intens Jadi Dua Semester Bahas Hilafiyah Tuntas Jadi Merti Umat Ini Ini Teresai Tetapi Dalam Korum Korum Yang Insidental Bagusnya Kita Biar Hikmah Nyampaikan Masalah Masalah Yang Sifatnya Bagaimana Umat Islam Kita Kiring Kita Pakai Bahasa Pelan Agar Menjadi Satu Kekuatan Besar Dan Kita Sendiri Harus Bisa Mengambil Sikap Yang Bijak Hikmah Antum Diminta Imam Selat Subuh Sekaligus Isi Kuliah Subuh Di Satu Tempat Yang Antum Belum Pernah Datang Ke Situ Hikmah Nanya Mana Ketua DKM Saya Mohon Maaf Ini Nanti Selat Subuh Kunut Apa Enggak Oh Disini Enggak Kunut Antum Biasa Kunut Tinggalkan Aja Kunut Atau Antum Kayak Gini Sendiri Tanpa Kencang Sebaliknya Disini Kunut Kita Enggak Hikmah Kita Jangan Ya Itu yang Diambil Sikap Bahwa Imam Ibn Al-Qayyib Ak Nutu Yauman Wa Atru Yauman Karena Dalil Menurut Subuh Banyak Riwayatnya Walaupun Lemah Tapi Saling Menguatkan Satu Dengan Yang Yang Lain Ak Ak Saya Simpulkan Ak Nutu Yauman Wa Atru Kay Yauman Saya Sari Kunut Sari Enggak Sari Sari Biar Hikmah Kita Mensikapi Masalah Hilafiyah Dengan Selu Lu 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 Ya Bahasa Ulama Yang Sangat Luar Biasa Hal-hal Yang Kita Sepakat Mari Kita Bekerja Sama Hal-hal Yang Kita Berbeda Pendapat Ya Mari Kita Saling Berlapang Dada Dalam Masalah Hilafiyah Lapan Lapang Dada Jadi Enggak Enggak Kaku Kita Saya Kira Itu Penting Ya Allah 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 Ya Sala Itu Luas Ya Ustaz Ya Jawabannya Insya Allah Muslim Memang Afuh Ya Ini Ada Satu Tadi Abdul Masa Masa Sala Tadi Ustaz Abdul Halim Silah Buka Linknya Sama Kameranya Bismillah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ustaz Materinya Luar biasa Sangat Menyentuh Sekali Terkait Prinsip Seorang Dai Bagaimana Pembinaannya Itu Harus Secara Intens Dan Kita Sebagai Seorang Dai Juga Harus Jangan Sampai Kehilangan Ruh Ruh Dai Atau Ruh Dalam Berdakwa Dengan Prinsip Surat Quran Surat Al-Kahfi Ayat 28 Tadi Wasbir Napsak Jadi Bersabar Dan Kuat-kuatkan Pertanyaannya Adalah Bagaimana Agar Kita Itu Bisa Menghadirkan Ruh Seorang Dai Itu Karena Untuk Mendapatkan Ruh Itu Adalah Suatu Yang Spesial Mungkin Allah Memberikan Kepada Orang-orang Pilihan Saja Sebagaimana Rasulullah Ketika Dalam Berda'wah Mengalami Kesulitan Dan Hinaan Cacian Yang Luar Biasa Beratnya Dan Allah Bahkan Menghibur Nabi Ketika Rasulullah Mengalami Kesulitan Allah Yang Langsung Menghiburnya Bagaimana Dengan Kita Da'i Yang Hanyalah Penerus Rasulullah Yang Dalam Kapasitasnya Masih Sangat Minim Sekali Bagaimana Untuk Menghadirkan Ruh Itu Terima kasih Assalamualaikum Wrahmatullah Wrahmatullah Bagaimana Menghadirkan Ruh Bagi Seorang Dari Al-Anfa Surah Al-Anfa Surah 8 Ayat 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 Dan 3 Innamal Muminun Alladhin Aida Dukir Allah Wajilat Kulubuhum Waidat Tuliat Alayhim Tuliat Allah Memilih Kata Talayatlu Mabni Majhul Tuliat Dan Allah Tidak Menggunakan Kata Kuriat Ya Kenapa Kalau Kuriat Koroa Dibaca Kalau Talayatlu Udah Tilawah Belum Hari ini Ketika Saya Ketika Antum Ditanya Oleh Siapapun Hari ini Udah Tilawah Belum Kalau Hari ini Cuman Baca Saja Tanpa Ada Satupun Yang Kita Hayati Itu Namanya Baruki Ro'ah Kalau Tilawah Satu Lembar Satu Ayat Ditela Asbab Nuzulnya Apa Pesannya Apa Sudahkah Saya Mengamalkan Perintah Hayat Ini Untuk Apa Supaya Kita Menghadirkan Menjadi Dahi Yang Punya Ruh Ruh Apa Ruh Ulisa Antum Kita Ditanya Takut Sama Binatang Buas Takut Siapa Yang Takut Sama Harimung Serigala Singa Takut Coba Orang Yang Antum Tanya Kayak Begitu Apa Yang Menyebabkan Bapak Dan Ibu Takut Dengan Bitang Buas Yakin Haku Yakin Jawabannya Beragam Takut Banget Mata Ringat Kenapa Memang Mematikan Kalau Bapak Takut Banget Sama Cakaranya Dia Kalau Sudah Mencengkeram Jatuh Tuh Mangsanya Yang Satu Lagi Ih Saya Baru Melihat Matanya Serem Yang Satu Lagi Melihat Lagi Hiking Lagi Out Melihat Singa Belangnya Takut Gak Kelihatan Singanya Dengar Suaranya Takut Itu Jawaban Kaya Bener Kaya Doang Kaya Bener Tapi Gak Bener Gak Bener Itu Apa Ya Salah Yang Tepat Jawabannya Ketika Ditanya Takut Dengan Benetang Buas Takut Lah Apa Yang Buas Takut Karena Dia hidup Ada Ruh Buas Betul Matanya Buta Satu Tapi Kalau Dia masih Hidup Yang Satu Masih Melihat Sangat Berbahaya Takinya Bincang Satu Tapi Yang Satu Masih Bincang Tapi Kalau Sudah Gak Ada Ruh Di Air Keras Taring Utuh Kukunya Utuh Matanya Utuh Coba Tabuk Kukul Gak Bokal Nyerang Jadi Kita Dari Harus Punya Ruh Islam Lebih Dahulu Supaya Yang Kita Sampaikan Nanti Masuk Menjadi Ruh Binaan Kita Menjadi Ruh Apa Namanya Objek Daklah Kita Bukankah Sering Kita Mendengar Ada Orang Yang Mengolok Mengolok Kita Ya Jangan Sakit Hati Polk Polk Banyak Ya Kalau Orang Orang Terhadap Kita Jadikan Pol Untuk Utans Preksi Halo Ngaku Generasi Muslim Sholat Taga Lo Ngaku Raja Masjid Kenapa Mereka Mengolok Kita Karena Ruh Islam Tidak Melekat Dalam Diri Kita Makanya Apa Kalau Tadi Pertanya Gimana Supaya Melekat Ya Tadi Yang Se-intens Mungkin Baca Al-Quran Sekian Ayat Satu Ayat Ditadaburi Dua Ayat Ditadaburi Menghafal Sekian Hadis Satu Dua Hadis Dihayati Supaya Menyatu Dengan Jiwa Kita Supaya Kita Para Pelaku Pelaku Da'wah Membalik Mengalim Terlebih Seorang Murabi Pembina Mentor Benar-benar Menyampaikan Sesuatu Yang Ada Dalam Ruh Kita Menyampaikan Sesuatu Yang Keseharian Kita Melakukan Itu Jangan Sampai Kita Ayo Kita Tilawah Tapi Kita Enggak Pernah Tilawah Ayo Kita Tahajud Tapi Kita Enggak Pernah Tahajud Sesuatu Yang Disampaikan Dari Mulut Hanya Akan Sampai Kemulut Tapi Sesuatu Kalau Kita Sampaikan Dari Hati Yang Dalam Aku Yakin Akan Masuk Ke Hati Lagi Ya Jadi Bagaimana Supaya Kita Meradih Punya Ruh Ya Seperti Itu Makanya Al-Kahfi Ayat 28 Itu Luar Biasa Ada Komitmen Yang Tinggi Untuk Bertemu Dengan Murid Dengan Guru Sesering Mungkin Seintas Mungkin InsyaAllah Lama-lama Ilmu-ilmu Kita Akan Menjadi Karakter Yaitulah Ruh Kita Wallah Alam Bismillah Lanjut Ke Soal Untuk Ke Pres Jadi Sama Sama Mung Natur Tiga Yang Mudah Satu 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 Pertanyaannya Mudah-mudahan Ingat Sebutkan Nama-nama Nama Nama Orang Yang Ada Di Surah Al-Kahfi Sebutkan Nama-nama Nama Nama Orang Yang Ada Surah Al-Kahfi Ayat 28 Nama 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 iya Sudapta Sudapta Ahsan Alhamdulillah kita sudah selesai di tema penghujung insyaallah kita akan langsung dilanjut salat terlebih dahulu untuk dilanjutkan kembali ada sedikit seremonial dari Mordai sebagai penutupan mungkin dari saya sebagai moderator cukup kalau ada kata salah-salah dari saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh